Sahrul Gunawan dan Amanda Restianti batal menikah. Sahrul Gunawan berencana menikah dengan gadis bernama Amanda Restianti pada tanggal 12 Agustus tahun 2017. Namun sayangnya, rencana bahagia itu harus kandah setelah keduanya memutuskan tak bisa melangkah lebih serius lewat pesan yang beredar di media sosial. Amanda menyampaikan bahwa niatnya menikah dengan Sahrul pertengahan Agustus mendatang batal. Amanda menyebut keputusan ini merupakan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Kegagalan pernikahan kedua Sahrul tercium ketika postingan Amanda di akun media sosial bersama. Almarhumah Bunda Sahrul menghilang. Pada unggahan itu, Amanda meminta Restu bisa menikah dengan Sahrul dalam waktu dekat. Sebelumnya Sahrul yang ta'aruf dengan Amanda mengaku tak akan menggelar pesta meriah. Bahkan ia tak akan menyebar undangan layaknya calon pengantin pada umumnya. Kini takdir berkata lain, keduanya benar-benar batal naik pelaminan. Kita enggak undang-undang, salah aku ngomongin tanggal padahal enggak undang-undang. Kita cuma syukuran saja sama keluarga. Yang jelas bagaimana event itu menjadi sakral dan juga apaya tidak menimbulkan fitnah. Terang Sahrul didampingi sang calon istri saat ditemui di Bogor, Jawa Barat akhir Juni lalu.